Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak-Ibu yang saya hormati, memasuki tahun 2020-2021, kita dihadapkan dengan berbagai kondisi yang tidak menentu Karena adanya pandemi COVID-19, namun kita harus yakin dan percaya dengan penyertaan Tuhan kita bisa melewatinya Bapak-Ibu, tidak lupa saya mengucapkan selamat datang untuk siswa, pelas satu dan pindahan Serta ucapan terima kasih kepada Bapak-Ibu rambut wali murid yang telah mempercayakan putera-putrinya untuk diajar dan lebih di sekolah ini Bapak-Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa di tahun pelajaran 2020-2021, khususnya pada semester 1 Kita belum bisa mengadakan pembelajaran tata buka sesuai dengan SKB, tempat menteri dan perakuran wali kota Depok Yang menyebutkan bahwa yang boleh mengadakan pembelajaran tata buka adalah daerah atau kota yang berada di posisi zona hijau Dan saat ini, kota Depok masih dalam posisi zona kuning Untuk itu, kita masih diwajibkan mengadakan pembelajaran jalan jauh atau sekarang disebut dengan belajaran BD rumah atau BDN Bapak-Ibu yang saya hormati, saya juga akan memperkenalkan struktur organisasi SD Oli Fakul Obidin Sawangan SD Oli Fakul Obidin Sawangan bernama di bawah Yayasan Kokok Kekirian Bangsa Dan sebagai Dewan Pembina adalah Bapak-Belita Kansinyur Yogyitopan Wijayo MTH Dan sebagai Ketua Yayasan Dr. Andi Wijaya Mats Dan sebagai Headmaster YPKB adalah Ibu Stella Ibna Wijaya Seperti Kepala Sekolah Khamono Jati MPD Wakil Kepala Sekolah Maria Blanjina SPD Guru kelas 1A Kurnalia Agratia SPD Guru kelas 1B Sri Dayati SPD Guru kelas 2A Kerdinan SPD Guru kelas 2B Sungi Hariati Ona AMD Guru kelas 3A Nora Silaban SPD Guru kelas 3B Mauren Teresia SPD Guru kelas 4A Sandi Kristian SPD Guru kelas 4B Maria Blanjina SPD Guru kelas 5A Agnes Mobi SPD Guru kelas 5B Franciscus Mio Nojo MPD Guru kelas 6A Irma Siahan SPD Guru kelas 6B Guru kelas 6B Vivi Kristian SPD Sedangkan guru-guru bidang Antara lain Guru TIK Julius Weardian Tono AMD Dan Agung Sedayu S.Kom Guru Bahasa Inggris Ernest Silvanus SPD Guru Bahasa Mandarin Lausevivi Guru Conversation Sundang Mutabarat SS Guru Pejoka Sandi Kristian SPD Guru Pendidikan Guru Pendidikan Agama Kristen Aperia SPDK Demikian struktur Organisasi di SDHFO Sawangan Selanjutnya akan kami Sampaikan Mengenai kegiatan Sekolah Dan lain-lain Yang akan disampaikan oleh Guru-guru kami Saya Miss Maria Akan menjelaskan Tentang kegiatan Sekolah SDHFO Tegu Sawangan Tahun Ajaran 2020 2021 Kegiatan semester 1 Seperti ini Tapi karena adanya Pandemi Maka Kegiatan semester 1 Ditidak Terus Untuk kegiatan Semester 2 Tanggal 19 Januari 2021 Adalah Ibadah Awal Tahun Semester 2 Terus yang kedua Adalah Tanggal 22 Januari 2021 Adalah Kegiatan Imlek Terus Kegiatan Bulan Februari 2021 Tanggal 15 Adalah Kegiatan Berbagi kasih Dengan Sesama Tanggal Bulan Februari Juga Adalah Kegiatan Healing Student Camp Dan Karena tanggalnya Dikentukan Dari Yayasan Untuk Februari Juga Ada Kegiatan FLS2N Dan O2SN Dan OSN FLS2N Adalah Ini kegiatan Untuk Kesenian Terus O2SN Adalah Kegiatan Untuk Olahraga O2SN Adalah Untuk Kegiatan Sains Dan Med Ini Tanggalnya Masih Ditentukan Dari Dinas Ini masih Tentatif Untuk Kegiatan Bulan Maret 2021 Tanggal 8 Sampai Tanggal 15 Maret Adalah Kegiatan PTS Semester 2 Tanggal 9 Adalah Kegiatan Pasca Tanggal 26 Adalah Filtri Semester 2 Untuk Kegiatan Bulan April 2021 Tanggal 21 Adalah Kegiatan Hari Kartini Tanggal 29 Adalah Kegiatan Upday Dan Untuk Kegiatan Bulan Mei Tanggal 3 Mei 2021 Adalah Hari Hari Pendidikan Nasional Tanggal 16 Sampai 22 Mei Adalah Perkiraan Ujian Nasional Berbasis Ujian Sekolah Berbasis Negara Terus Untuk Bulan Juni 2021 Tanggal 3 Sampai 10 Juni Adalah Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Sekolah SD KFO Sawangan HKM ini Ditentukan Dari 3 Kriteria Yang Pertama Adalah Kompensitas Yang Kedua Adalah Daya Dukung Yang Ketiga Adalah Impact Yang Pertama Adalah Mata Belajaran Pendidikan Agama Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Adalah HKM Adalah 75 Terus Yang Kedua PKN Kelas 1 Dan Kelas 2 KKN 70 Untuk Kelas 3 Sampai Kelas 6 Adalah 75 Bahasa Indonesia Kelas 1 Sampai Kelas 2 70 Kelas 3 73 Kelas 4 Sampai Kelas 6 75 Matematika Kelas 1 Sampai Kelas 6 Adalah 70 Untuk IPA Kelas 4 5 Dan 6 Kelas 4 Dan 5 72 Sedangkan Kelas 6 75 PS Kelas 4 75 Sampai Kelas 6 SBK Kelas 1 Dan Kelas 2 70 Sedangkan Kelas 3 72 Kelas 4 5 Dan 6 75 PJOK Kelas 1 Dan 2 70 Kelas 3 72 Kelas 4 5 Dan 6 75 Bahasa Inggris Bahasa Inggris KKN Kelas 1 Sampai Kelas 2 70 Kelas 3 Sampai Kelas 6 75 Untuk Teknik Informatika Kelas 1 Sampai Kelas 2 70 Kelas 3 Sampai Kelas 6 Adalah 75 Bahasa Mandarin Kelas Kelas 1 Sampai Kelas 6 70 Compensation Kelas 1 Sampai Kelas 6 Adalah 70 Inilah KKM Dari Maka Pelajaran Untuk Kegiatan Di SD Type Osama 3 Sampai Sampai Terkenalkan Milai Rampok Atau MN Komponen Milai Rampok Merdiri Dari 4 Bagian Yang pertama Ada Spiritual Spiritual Berdiri Dari PPW Ada Spentai Dan Ayat Hafalan Yang kedua Ada Sikap Sikap Terdiri Dari 18 Pendidikan Karakter Bangsa Yang ketiga ada pengetahuan, pengetahuan itu terdiri dari nilai tugas dan ulangan Nilai tugas dan ulangan disini ada beberapa yaitu nilai harian, pekerjaan rumah atau PR Penilaian harian atau PS biasa kita sebut, proyek dan portfolio Terus ada nilai tengah semester atau PTS dan nilai penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun PAS dan PAP Dan yang seempat adalah keteranggulan atau biasanya ada praktek seperti IPA, BIOK itu ada Lalu rumus penilaian rapor, rumus penilaian rapor berbasis proses Seperti ini rumusnya, jadi rata-rata nilai harian kita kali dua Ditambah rata-rata penilaian harian juga kali dua Lalu ditambah nilai PTS dan ditambah nilai PAS atau PAT Kita bagi itu Penilaian harian dan remedial bisa dilihat di dalam ruku panduan akademik Dan di situ sudah tertulis semua penilaian harian juga remedial Lalu ada penilaian rumah semester, juga ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun bisa dibaca dari ruku panduan akademik Kita ada kriteria naikan kelas dan kriteria kelulusan Jadi kriteria naikan kelas itu yang pertama siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran Baik akademis maupun malu akademis Yang kedua, kehadiran minimal 70% dari hari efektif Yang ketiga, nilai agama, bahasa Indonesia, dan PKN tidak boleh di bawah KKN Yang keempat, nilai di bawah KKN maksimum 3 mata ajaran selain mata ajaran agama, bahasa Indonesia, dan PKN Yang kelima, memiliki kelakuan baik Lalu ada kriteria kelulusan Jadi kriteria kelulusan Ini ada 4 poin Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran Baik akademis dan malu akademis Yang kedua, kehadiran minimal 70% dari hari efektif pada waktu kelas 6 Yang ketiga, nilai hasil ujian sekolah dan ujian nasional minimal SKL Atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Dan yang terakhir, memiliki kelakuan baik Itu tarah ketik siswa pada saat datang buka dapat dibaca pada buku pandu akademis Namun, karena masih terjadi COVID-19 Jadi untuk semester 1, anak-anak tetap belajar dari rumah Dan kami membuat beberapa peraturan untuk pembelajaran online Selanjutnya, siswa sampai belajar dari 2021 Apabila dilakukan dari rumah Ada 8 poin Yang pertama Siswa sudah siap di absen pukul 7 tepat Yang kedua, jam 7.15 sampai jam 7.30 Kuruh kelas dan siswa melakukan doa bersama secara daring Sebelum pembelajaran dimulai Yang ketiga, siswa belajar online wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal Yang keempat, siswa mengikuti pembelajaran online sesuai dengan jadwal pelajaran masing-masing Yang kelima, siswa wajib mengumpulkan tugas maksimal jam 11 malam di hari yang sama Jika tidak mengumpulkan tugas di hari yang sama Tidak mendapat nilai tugas kecuali sudah mengonfirmasi kepada guru kelas Yang keenam, siswa harus mengikuti pembelajaran online dengan tertib dan langit Yang ketujuh, jika siswa tidak mengumpulkan tugas dan tidak memakai seragam Terlebih dari tiga kali, diberikan peringatan pada siswa Bila masih berlanjur, akan diberikan pemberitahuan peringatan kepada orang tua Yang kedelapan, bulu memberikan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi WebEx Dikondisikan dan Google Classroom Berikut penjelasan kami mengenai Buku Paduan Akademik Tahun Ajaran 2020-2021 SD Holy Fair Full Median Selawang, Tuhan Yesus Pembergadu Terima kasih telah menonton!